Intro Kau kenalin kawan-kawan Nama aku Ical Nggak usah nanya nama panjangnya siapa Karena aku pengen dikenal sebagai Ical aja Dari Syantar Cuman aku udah lama Terakhir stay-nya di Pekanbah Jadi aku bilang berangkatnya dari Pekanbaru Cuman aku lahirnya di Syantar Kalau sekarang sih usianya 25 tahun Aku ambil nama 22 Kofi itu Karena simpel sih Inspirasinya itu tanggal lahir aku 22 Cuman dengan ejaan yang agak dimiringkan Jadi supaya unik aja kelihatannya Itu doang Aku awal ngejalanin 22 Kofi Nge-street Dan niat sampai mau keliling Indonesia juga Awal itu karena jenuh ya Karena waktu di Pekanbaru itu kan sempet buka Kofi Shop tuh kan Udah 2 tahunan Cuman memang Hobi aku tuh Pengen Keliling Indonesia tuh dari cita-cita sih Dari cita-cita dari SMP Jadi pas Di Pekan tuh Jenuh Mau pikiran gitu kan Kalau aku motoran Sambil bawa kopi keliling Indonesia ini Seru sih kayaknya gitu Karena aku mikir Bahan kopi kan gak ada basinya gitu kan Jadi aku lah Udah lanjut aja gitu Sampai akhirnya Di tengah jalan nih Baru kepikiran kalau Tujuan keliling Indonesia bawa kopinya ini Kayaknya lebih serunya itu natural aja deh Maksudnya kayak gak pakai planning gitu kan Ngalir aja gitu Jadi kayak Sekarang nih yang aku lakuin sambil jalan Nulis Nulis catatan sih Beberapa Mungkin Hal-hal yang gak Yang gak aku ekspetasikan terjadi gitu kan Aku catat gitu Karena ada niat buat Nanti aku rangkum jadi buku gitu Di akhir perjalanan Konsepnya nih ya Sebenernya kayak Aku ada pernah kepikiran nih Walaupun kecil sih sebenernya Cita-citaku adalah kayak Mau ngajakin temen-temen Semuanya deh Siapapun Siapapun kalangan itu bisa kenal Yang namanya Kopi gitu Ya sejauh ini kan kita yang kenal tuh kayak Kopi yang Yang di Apalah ya warung kopi gitu kan Jadi kayak pengen kenalin Produk kopi itu gak Maksudnya kayak Hasil olahan kopi itu gak sekedar itu gitu Lebih banyak dan lebih Keren dari itu Apalagi kayak Aku yang udah Terjun di dunia perkopian Cukup lama gitu kan Pengen Ada sih pastinya Pengen Ngajak Temen-temen Semuanya Siapapun Bisa Ikut Ambil peran gitu Di dunia perkopian Ya termasuk jadi pengkonsumsi gitu kan Bisa kenal Bisa kenal karakter kopi lebih jauh dari sekedar kopi hitam yang pahit dan dicampur gula itu Lebih dari itu pengennya Jadi Pengen ngajakin ya walaupun Pelan-pelan gitu Makanya kayak Aku nge-street nih kan Bawa kopi gitu kan Lebih ke ngobrolnya sih konsepnya gitu Siapapun orangnya gabung gitu kan Nongkrong gitu Ya udah kita ngobrol Ngobrolin apapun gitu Kalau bisa Kalau misalnya Kita bisa ngobrolin kopi itu bagus gitu Tapi kan gak harus itu Aku start tuh dari Pekanbaru Jadi Udah masang rute kasar aja sih Kayak Dari Pekanbaru itu ke Sumbar Sumbar itu ke Bengkulu Bengkulu ke Lampung Baru nyebrang gitu kan Niat pengen tujuannya itu sampai Papua gitu Karena Ya Itu paling ujung ya Tapi enggak Tapi itu Istilahnya Apa Poin pertama Karena kan aku pengennya sampai Kalimantan Sulawesi dan Maluku juga gitu Tapi nanti selesai dari Papua Baru aku stay di Bali Stay di Bali beberapa Satu atau dua tahun itu Buat ngelanjutin Starting pointnya itu Bisa ke Kalimantan Ke Maluku Atau ke Sulawesi juga gitu Kalau izin Aku kemarin itu Sekedar bilang aja Karena Udah kebiasaan Hobi ini kan dari lama gitu kan Jadi Awal Kalau dulu Itu yang agak susah dapat izinnya Jaman-jaman SMP mau naik gunung Nah itu baru susah dapat izinnya gitu kan Tapi Masuk ke SMK Lanjut Abis tamat SMK Dan sekarang nih Jadi izinnya tinggal Ngomong Kayak ngasih tau aja gitu kan Aku mau Kayak gini, kayak gini, kayak gini Paling Paling Ya paling kayak Di Mereka nyambunya tuh Responnya sih Positif Cuman gak terlalu support-support banget gitu kan Yang penting Hati-hati di jalan aja gitu Itu yang paling Kalau yang paling buruk Yang Yang aku pilih gitu kan Itu motor tuh sempet nge-gym Di bukit tinggi Jadi kayak Kepikiran tuh Kayak Waduh ini motor diperbaikin gak ya gitu kan Kalau diperbaikin pasti dananya gede gitu kan Pertimbangannya tuh disitu Jadi ya Sempet kepikiran Ah yaudah deh gitu kan Motornya gak usah diperbaikin Next tripnya itu pake sepeda aja gitu Jadi di Padang tuh aku pake sepeda tuh satu bulan Aku tes tuh kan Ternyata kayak Setelah di Dijalani Setelah di eksekusi gitu kan Wah Ini gak kuat aku pake sepeda Jadi Yaudah akhirnya Karena Kan ini Dengan copy ini kan Adalah metode aku gimana caranya Supaya survive gitu kan Nah Alhamdulillahnya Di Padang tuh Ada rezeki dari copy Aku perbaikin motor gitu kan Akhirnya yaudah gitu Motor perbaikin lagi Sepeda aku taro di bukit Aku titipin Sama temen disana Dan Ya sampai sekarang Ini pake motor lagi Akhirnya kayak Kadang-kadang aku gak ada basic motor ya Jadi kayak Itu adalah hal yang Jadi pelajaran buat aku gitu Supaya Jangan keulang lagi tuh kendala kayak gitu gitu kan Kalau misalnya Yang Baik gitu ya Aku Rasa Semua bagian perjalanan yang aku temuin tuh Baik-baik Baik-baiknya itu banyak gitu Yang jelas kayak Ketemu temen baru Pastinya Ketemu Tongkrongan baru Ketemu kayak Sesuatu-sesuatu yang baru gitu Yang pasti Itu kan Bakal Dicatatin terus gitu kan Jadi setiap Setiap ada hal yang menurut aku menarik Apapun itu sih gitu kan Mau yang asik Atau yang kurang asik Tetap aku catetin Karena kan itu udah Warna dari perjalanan gitu Ya gitu doang sih Jadi kalo yang baik pasti banyak Oke ini Kata-kata lama aku sih sebenernya ya Jadi Menurut aku sih Tapi Hal yang paling nyusahin di hidup tuh Keinginan Dan Hal yang paling menyenangkan di hidup tuh Angan-angan Jadi Sejauh aku Gak punya keinginan apapun Itu kayaknya Gak nyusahin aku Sudah di hidup ini gitu kan Jadi kayak Hal-hal yang aku lakuin sekarang ini Ngalir gitu aja gitu Kayak Angan-angan itu nanti semesta kan Yang bawa kita Untuk ngewujudin itu Jadi kita Gak perlu Gak perlu Gak perlu berpikir banget Gimana caranya harus disini Kita pengen ini Pengen itu Kan itu yang bikin kita sulit gitu kan Padahal Semesta udah ngasih jalan Udah ngasih Ending nih Buat hidup kita Jadi ya Menurut aku Apapun itu Apapun yang sedang dilakukan Apapun yang sedang dialami Dirasakan saat ini Terima aja Jalan aja Enjoy Enjoy your life Terima kasih 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 Terima kasih